Kalau kita bicara tentang keseruan di Bali, ini juga tak kalah pentingnya nih, yaitu Lombok. Nah, keindahan Lombok membuatnya kini dikenal sebagai salah satu surga wisata Indonesia. Namun di tengah pesatnya pertumbuhan pariwisata, masih banyak masyarakatnya yang tak mendapat pendidikan layak. Tergerak memajukan kehidupan warga Lombok, Zuhirman, seorang nelayan lokal, memilih mendidikan sekolah. Lombok, satu dari 17 ribu pulau di Indonesia dengan sumber daya yang beragam. Tak ada tempat di sini yang tak bisa dijual untuk pariwisata. Tradisi orang Sasak yang masih terjaga dianggap eksotik dan menjadi daya tarik tersendiri. Melengkapi keindahan pantai dan alamnya. Turis pun berbondong-bondong datang. Jumlah wisatawan asing tahun 2014 naik 165 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini tertinggi di Indonesia. Sayangnya, kemajuan industri pariwisata tak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat di sini. Anak-anak tak sekolah masih jamak ditemui di kampungku. Yang putus sekolah rata-rata. Yang usianya sampai kelas 3 dan kelas 4. Kalau awalnya masih diantar sama orang tua masih bertahan. Kemudian sampai kelas 3, kelas 4 itu rawan yang banyak putus sekolah. Dan bahkan ada yang tak sekolah sama sekali. Kami tinggal di Dusun Kecinan, kecamatan pemenang Kabupaten Lombok Utara. Ada dua dusun di sini yang saling berdekatan dengan jumlah sekitar 450 kepala keluarga. Untuk sekolah, anak-anak harus berjalan 4 km ke pusat desa. Menuju sekolah menengah, kilometer yang ditempuh akan makin bertambah. Angka putus sekolah melambung. Menyuburkan pula pernikahan dini. Aku bersama tiga teman lain, lalu inisiatif mendirikan sekolah. Setelah musyawarah dengan seluruh warga, kami memulainya tahun 2013 di tempat ini. Dulu-nya kadang kambing, yang paginya anak-anak sekolah, tapi kalau siang, sore itu tempat kambing. Optimisme bukan teori, bukan pula kata-kata tinggi. Ia kita tunjukkan dengan usaha. Dibuktikan dengan karya nyata. Ini sekolah kami sekarang. Sebuah ruang untuk tiga jenjang kelas. Buah penantian belajar di bekas kandang. Kita dapat gedung sendiri, cuma satu lokal. Ini kita baik sekat menjadi tiga. Kita sekat menjadi tiga. Ini dapat bantuan dari pembina setempat. Kita ajukan proposal pada tahun 2013. Pada tahun 2014 kita dikasih. Kami mengajar bergantian. Ada lima guru seluruhnya yang mengajar secara sukarela. Hari ini, jadwalnya kami bertiga. Dan kita guru-guru kan semangat melihat anak-anak. Kalau saja anak-anak ini tidak ada yang semangat, semangat guru-guru tidak semangat yang berkurang. Tapi ini anak-anaknya semangat pelajarnya sudah luar biasa. Meskipun keadaan ekonomi mereka lemah. Tapi dengan semangat mereka, guru-guru pun ikut semangat dalam mengembangkan pendidikan di dosa. Aku meyakini, pendidikan menjadi salah satu jalan keluar tantangan sosial ekonomi masyarakat. Memberi ilmu, meningkatkan kualitas hidup manusia. Saya ingin anak-anak berkembang, kemudian mereka bisa memfasilitasi tentang warganya yang awalnya kerjanya diburu. Kemudian nanti setelah kita berikan ilmu pendidikan, kemudian kita berikan pengetahuan, mereka bisa mencari lapangan kerja dan membuat lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Usaha kita mungkin tak berimbas signifikan. Tapi hal-hal kecil semacam ini yang bisa menyelamatkan peradaban. Saksikan kisah Zuhirman selengkapnya di program Lentera Indonesia hari Minggu besok pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.